Kompak, Anies dukung ide ganjar soal hak angket DPR usut kecurangan pemilu. Ketika mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi BDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari situ. DPR itu, apa namanya, sudah menempatkan diri juga. Anggota-anggotanya sudah menempatkan diri pada kubur tertentu. Sehingga, kadang-kadang, meskipun misalnya kembali mereka misalnya koalisi yang ada di pasangan calon, kalau pengalaman kita tentang hak-hak seperti ini pelaksanaannya di DPR di masa lalu kan, di masa SBY juga terjadi hal seperti itu, mereka juga tidak loyal atau tidak senantiasa bisa dituntut konsistensinya untuk menjalani garis partai yang telah digariskan itu. Mereka, katakanlah dia mengatakan hati nurani, sehingga pengambilan keputusan di DPR pada waktu pleno itu sering sekali tidak terjadi apa yang dikatakan threshold 50% plus satu dari anggota DPR yang harus dihadiri setengah DPR itu. Saya kira ini pengalaman kita kan tidak mudah, saya sih tidak terlalu optimistis begitu. Tapi kita serahkanlah kepada proses daripada kedua pasangan calon dan DPR sendiri. Dengan kekuatan sebenarnya PDIP di sana, kalau dari sudut anggota, untuk mengajukan atau mengusulkan ini proses ini berjalan, tidak sukar. Tetap pengambilan keputusannya nanti yang menjadi sangat sukar. Masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan si rekap. Bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap si rekap itu. Jadi itu supaya diaudit benar itu bagaimana kok bisa terjadi ambur adul begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis itu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini, dikeluarkan, pindah ke daerah lain itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendukung ide calon pres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong penggunaan hak angket DPR dalam mengusut kedugaan kecurangan pemilu 2024. Pasangan cowok pres Muhammad Iskandar tersebut menilai bahwa ide tersebut merupakan inisiatif yang baik. Mengingat partai utama pengusung Ganjar yakni BDIP juga memiliki kekuatan besar di dalam parlemen. Anies meyakini koalisi perubahan yang mengusungnya dalam Pilpres 2024 ini juga akan siap untuk bersama-sama terlibat dalam penggunaan hak angket tersebut. Menurutnya, koalisi yang terdiri dari partai Nasdem, PKB, dan PKS tersebut juga mengontongi data-data kecurangan pemilu 2024. Itu sebabnya dia memandang bahwa inisiatif angket dapat berjalan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebutkan bahwa seluruh partai tersebut memiliki gedudukan yang solid. Hal ini diambini oleh Muhaimin yang juga merupakan ketua umum PKB. Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusung dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. PDI Perjuangan atau PDIP disebut akan memimpin usulan hak angket tersebut. Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu. Ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang disebutnya syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI, yakni PDIP dan juga P3, untuk mengusulkan hak angket. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!